Halo semuanya, Assalamualaikum Selamat datang di channel Dasilfaraditya Nah di kesempatan kali ini Saya ingin berbagi bagaimana caranya Bikin camilan kerepes Ala Dasilfaraditya Semoga bisa jadi tambahan menu camilan Buat temen-temen semuanya Dan ini rasanya enak banget Bikinnya pun gampang banget, cepet banget Mau tau apa saja bahannya Dan bagaimana cara pembuatannya So jangan kemana-mana, tonton terus Hingga akhir, terima kasih Bahan-bahan yang harus Disiapkan adalah Nah itu tadi bahan-bahannya Ini sudah saya siapkan semuanya Yang pertama ada 8 sendok makan tepung beras Kemudian ada 4 sendok makan maizena Lalu 2 sendok makan tepung terigu protein sedang Atau segitiga biru Kemudian ada 150 ml air Selanjutnya 1 butir telur 6 sendok makan gula pasir Setengah sendok teh baking soda 1,4 sendok teh garam 1 saset susu bubuk Nah itu dia bahan-bahannya Semuanya sudah disiapkan Gimana temen-temen, mudah sekali Bukan bahan-bahannya Langsung aja kita ke cara membuatnya Untuk cara membuatnya Yang pertama, jangan lupa untuk menyiapkan Wadah terlebih dahulu Untuk mencampurkan tepung beras Tepung maizena Tepung terigu Kemudian gula pasir Garam Dan baking soda Kemudian kita buat lubang di tengahnya Nah tujuan untuk membuat lubang ini Kita akan masukkan telurnya Kemudian kita akan masukkan airnya Sambil kita aduk rata pelan-pelan Jadi dimasukkan sedikit demi sedikit dulu Kemudian kita aduk terus Kemudian kita masukkan susu bubuknya Setelah itu kita aduk terus Hingga benar-benar rata Dan tidak ada yang bergerindil Nah dia konsistensinya akan seperti ini Nah agak cair gitu ya temen-temen Selanjutnya setelah cair seperti ini Sudah siap untuk dicetak Tetapi sebelum dicetak Temen-temen jangan lupa untuk Saring terlebih dahulu adonannya Kenapa perlu disaring terlebih dahulu Biar nanti ketika dicetak Tidak ada tepung yang bergerindil Jadi benar-benar halus banget Disini saya pakai crepe maker Kalau temen-temen mau pakai teflon pun Tidak apa-apa tidak masalah Jadi yang pertama kita panasin dulu Teflon atau crepe maker nya Kemudian setelah panas Baru kita celupkan ke adonannya Seperti ini Setelah itu Baru kita panaskan lagi Dengan api yang sangat kecil Nah kalau temen-temen Tengahnya lubang seperti saya nih Saya selalu lubang seperti ini Saya akan tambahkan sedikit aja Kemudian saya ratakan Jadi dia benar-benar tipis gitu Untuk apinya kecil aja Tapi juga jangan terlalu kecil banget Cukup-cukup kecil aja Nah kita lihat pinggirannya udah coklat seperti ini Baru akan saya kasih dalamnya dengan meses Untuk dalamnya temen-temen bisa kasih apapun Bebas bisa pisang Bisa meses Bisa keju Bisa apapun itu Sesuai selera temen-temen aja Nah kita akan buat kayak gini Ke semua adonannya terlebih dahulu Untuk keadonan ini Sepengalaman saya Dia itu Kalau dimakan langsung itu Keras banget Tapi ketika dimakan Agak nanti Dia agak melempam Tapi untuk Dimakan langsung sih Dia oke banget Berasa banget susunya Enak banget Biasanya saya memakai dua resep Dan gak hanya ini resepnya Jadi ketika lidah di rumah itu Ngerasain kerepes yang ini udah bosan Bisa Merasain kerepes yang lain Yang rasanya juga gak kalah enaknya Nah ini dia Kerepes ala da silva raditya nya Udah jadi Semoga bermanfaat buat temen-temen semuanya Untuk atasnya Bisa dikasih ice cream Bisa dikasih susu Atau sesuai selera lidah Temen-temen aja Juga boleh Seperti yang saya bilang tadi Kerepes ini Kalau dibiarin agak lama Dia bakalan melempam Saya gak akan bohong Kalau ini akan keras lama Tapi dia bakalan agak melempam gitu Tapi untuk langsung dimakan Dia oke banget Bener-bener enak banget Yuk langsung aja kita cicipin Helo 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 Enak Lagi Lagi enak Pak Bunda ya Suka Mau pegang sendiri Pak Bunda ya 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 Bunda gak minta Pak Bunda aja lah Wow berantakan Enak Sini Bunda Pak Lepi Lepi Enak Suka Oke teman-teman segitu dulu untuk kali ini Semoga teman-teman suka dengan resep camilan krepes yang saya berikan Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya Terima kasih yang sudah nonton dari awal hingga akhir Terima kasih buat yang sudah kasih like dan komennya Terima kasih juga buat yang sudah subscribe Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe Jangan lupa juga nonton video saya yang lainnya Dan sampai ketemu di video selanjutnya Bye bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya